Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Mudaan TV Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dul nih guys sekalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tau Di episode kali ini semakin seru menegangkan serta bikin baper dibuatnya nih mak ya Dimana disini diceritakan kalau Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana ini merasa kaget nih dengan rencana pernikahannya David dengan si Amanda ini Terutama si Tuan Muda Abimana ini setelah melihat kalau Amanda ini memperlihatkan cincin kawinnya kepada Tuan Muda Abimana Tuan Muda Abimana ini langsung melotot kaget melihat cincin kawin yang melingkar di jari manisnya Amanda Dengan bangga Amanda ini mengatakan kalau ia sudah dilamar oleh David dan mengatakan kalau ia akan menikah dengan David nih guys Tentu saja disini Tuan Muda Abimana ini sangat kaget dengan pernyataan Amanda ini Kemudian disini yang berbeda juga sore ini akan diceritakan kalau si Radit atau si saudara tirinya Tuan Muda Abimana ini Ia rupanya masih saja dendam kepada Tuan Muda Abimana Dimana si Radit ini akan bekerja sama dengan Tuan Muda Abimana Tentunya disini rencana Radit untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana ini akan lebih mudah lagi pikir Radit setelah ia bekerja sama dengan Tuan Muda Abimana nantinya Mereka berdua saat ini sedang dalam satu lingkaran yang sama Kata si Radit ini tentu saja disini Tuan Muda Abimana ini belum menyadari kalau sebenarnya Radit inilah yang Tuan Muda Abimana cari selama ini Yang Tuan Muda Abimana tidak ketahui dimana keberadaannya Tentunya Tuan Muda Abimana yang belum curiga akan Radit ini senang sekali setelah dapat bekerja sama dengan si Radit atau si Kumis Lele ini Terlihat mereka disini tengah membicarakan sesuatu ya Gak sekemungkinan mereka ini sedang membicarakan masalah bisnis mereka ke depannya Dan Tuan Muda Abimana sepertinya setuju dengan niatnya si Radit tersebut yang akan bekerja sama dengan dirinya Padahal ini adalah langkahnya Radit untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana Sementara itu Tuan Muda Abimana ini juga pada sore ini akan diceritakan Kalau ia menemui David agar David ini memikirkan lebih dahulu untuk menikah dengan Amanda Kata Tuan Muda Abimana ini kepada David Karena kata Tuan Muda Abimana Amanda ini kan bukanlah orang baik Dia itu sudah berbohong kata Tuan Muda Abimana ini kepada David Tuan Muda Abimana disini jika David nanti takutnya dimanfaatkan oleh Amanda Atas pernikahan ini yang ditakutkan oleh Tuan Muda Abimana ini Amanda ini tidak benar-benar mencintai David Akan tetapi disini ya guys David yang sudah dimabuk ke payang ini Ia pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana Kalau seseorang itu bisa saja berubah David disini sangat yakin kalau si Amanda ini nantinya akan berubah jadi lebih baik lagi Jadi disini David sangat yakin untuk menikahi Amanda Karena David ini sudah yakin kalau Amanda ini sudah mencintainya Dan mau menikah dengannya nih guys ya Sehingga David ini tidak mendengarkan nasehat dari Tuan Muda Abimana Dan disini berikutnya terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini sepertinya Entah apa yang ia lakukan sehingga Tuan Muda Abimana ini pun ngos-ngosan nih guys ya Sehingga pun membuat Tuan Muda Abimana ini kaget melihat suaminya yang ngos-ngosan seperti itu Sepertinya Tuan Muda Abimana ini masih emosi mendengar David yang akan menikah dengan Amanda ini Lalu si Kinanti ini menanyakan kepada Tuan Muda Abimana nih guys Kamu ini kenapa kata Kinanti ini kepada suaminya tercinta ini kok sampai ngos-ngosan gitu ya guys ya Akan tetapi disini Tuan Muda Abimana sepertinya akan menceritakan nih kepada si Kinanti Apa yang telah menimpannya sehingga ya ngos-ngosan seperti itu Seperti orang yang sedang dikejar oleh si Gugug nih guys ya Dan ini juga terlihat kemesraan antara Amanda dan Tuan Muda Abimana lagi Nah disini David akan menikmati kemesraan antara dirinya dengan Amanda Tetapi entah bagi diri Amanda Amanda ini merasa bahagia atau tidak Yang akan tetapi disini terlihat kalau si Amanda bersama dengan David ini tengah merasakan kebahagiaan Apalagi disini Amanda sudah memakai cincin yang David berikan kepada dirinya Ya sepertinya itu adalah cincin permata yang David beli di pasar Kaget ya guys ya karena cincinnya kecil sekali yang diberikan kepada Amanda tersebut Akan tetapi disini Amanda terlihat sangat bahagia dengan pelamaran di David tersebut Sementara itu si Anita kakaknya Tuan Muda Abimana Setiap hari dia sudah datang ke tempat pengajian nih guys ya Ia mengaji disana karena ia sini takut diusir akak oleh Tuan Muda Abimana Sehingga dia pun mempunyai siasat dalam episode kali ini Agar tidak disusir oleh Tuan Muda Abimana Dimana Anita ini mengaji di sebuah kepondokan pesantren nih guys Agar terlihat lebih alim dan terlihat menjadi orang yang lebih baik ya guys ya Karena ia sangat takut nih karena telah mencuri uang Tuan Muda Abimana Itu tidak sedikit ya guys 10 miliar itu apalagi uang itu hilang sia-sia saja Padahal itu adalah untuk dirinya dan Reno di kedepannya nanti Tapi akan sayang sekali uang itu hilang ya guys Sehingga disini meski ketahuan oleh Tuan Muda Abimana Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi Dan Tuan Muda Abimana sangat-sangat benci kepada dirinya Sehingga dia pun berniat untuk mengambil hati semua orang disana Agar kasihan kepada dirinya Dan memperlihatkan dirinya saat ini sudah berubah menjadi orang yang lebih baik lagi Namun ya guys ya Semua kejahatan itu tidak akan pernah abadi Pasti ujung-ujungnya Ada saja balasannya untuk orang yang jahat Apalagi orang yang terlalu zolim kepada orang yang tidak bersalah ya guys Suatu saat kejahatannya itu pasti akan berbalas Mungkin belum saat ini Nanti Mimin yakin perbuatan yang jahat itu akan berbalas nih guys ya Nah guys Mimin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan kesalahan kata dari Mimin Mimin mohon maaf nih guys Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin Tentang senaturan kita yaitu terpaksa Mekai Tuan Muda Antepe Akhirnya Mimin pun undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe-nya